Petugas gabungan dari Mapores dan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang yang mendatangi los daging di Pasar Pelosot terkejut bukan ke Palang saat menemukan daging busuk yang disimpan dalam freezer. Mereka pun langsung menyita daging busuk seberat 20 kilogram. Saat bergerak ke lapak pedagang lainnya, petugas kembali menemukan dua bak daging busuk dan daging impor berupa jeruan yang dikemas dari Australia. Ironinya para pedagang mengaku tetap menjual daging busuk dengan harga rendah kepada pedagang soto. Tak hanya daging busuk di impor, petugas juga menemukan daging berair yang terindikasi dari sapi gelonggongan yang langsung diambil sampelnya untuk dicek di laboratorium. Meski temuan daging tak layak konsumsi ini akan dibusnahkan, petugas akan menyelidiki asal-muasalnya. Jelang lebaran, razia makanan dan minuman berbahaya kian gencar dilakukan petugas di sejumlah pasar tradisional di tanah air. Pasalnya selain daging busuk dan gelonggongan, di sejumlah pasar tradisional juga ditemukan daging sapi yang dioplos daging celeng. Agung Wibowo, Jobbang, Jawa Timur.